Pria yang berprofesi sebagai tukang ojek tewas dibunuh. Diketahui pelaku berpura-pura menjadi penumpang dalam menjalankan aksinya ini. Seorang pria tergeletak tak bernyawa bersimbah darah di pinggir jalan Kampung Rancahaur, Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten pada minggu. Pria ini diketahui adalah seorang tukang ojek yang menjadi korban begal. Sempat meminta tolong, namun sayang, nyawa korban tidak terselamatkan. Jatan Raspolda Metro Jaya bersama Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya berhasil menangkap pelaku begal sadis ini. Pelaku berinisial PP ini berpura-pura menjadi penumpang dengan motif untuk merampas motor. Pelaku melukai korban SD yang berusia 65 tahun menggunakan sebilah golok. Untuk motifnya pelaku sementara hasil pemeriksaan, yaitu motifnya ekonomi. Seperti kita ketahui, korban dilakukan atau dianiaya dengan menggunakan segilah golok atau parang sebanyak empat kali kebasan, yaitu di kepala satu kali, di belakang, kemudian di wajah, kemudian di leher, dan di tangan sebelah kiri. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban, uang tunai Rp210.000, serta sebuah golok. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana pembunuhan berencana, subsidir pembunuhan, dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mulia Hadi Tanggang Selatan, Banten